Pertama, ratusan jemaah ini rela antri di bawah terik Panasus Madinah demi bisa masuk ke Raudoh di Masjid Nabawi. Sungguh ironis, kondisi ini justru dimanfaatkan sekilintir Okto berbuat kecurangan. Memanfaatkan keinginan jemaah untuk masuk ke Raudoh, Okto Bukbin mencoba peruntungan dengan membuat tasrik palsu demi meloloskan ratusan jemaah perempuan yang telah dijanjikan. Sistem tasri atau surat penanda rombongan untuk masuk Raudoh perubahkan cara yang baru ditetapkan Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Tasri yang dipakai dan sudah masuk, mereka mengkoordinir sampai masuk ke dalam. Berapa orang pakai? Lumayan, satu rombongan. Kalau jumlahnya secara pasti kita nggak bisa ngitung ya, tapi secara umum kita bisa ukur warna lebih dari seratusan orang. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan membuat tasri yang berisikan nama jemaah yang telah terdaftar lebih dulu berhasil untuk masuk Raudoh. Salah satu modusnya adalah menggunakan tasri yang dipalsukan. Soalnya memang mereka memanfaatkan kedekatan dengan penjaga yang di Arab Saudi. Sebelum pada bis setiap jemaah bebas keluar masuk Raudoh tanpa batasan. Kini Kerajaan Arab Saudi memputuskan untuk pegatur tata cara masuk Raudoh, mulai dari aplikasi Itmarna hingga penggunaan surat maupun sistem tasri. Terima kasih telah menonton!